Hai semuanya, perkenalkan nama ku Rafli Hidayat dari SNKN 23 Jakarta Hari ini aku bakal jelasin apa sih itu uang digital dan cara penggunaan uang digital di masa sekarang ini Kini, uang sangatlah penting bagi kehidupan Siapa sih di dunia ini orang yang tidak membutuhkan uang? Di Indonesia sudah beberapa kali terjadi perubahan uang Kini, kita dikejutkan dengan fenomena baru yaitu uang digital Uang digital adalah uang yang bisa kita simpan di handphone kita Sehingga kita mudah jika dalam melakukan pembayaran Hanya dengan perlu di scan saja, selesai Wow, amazing! Berikut adalah salah satu contoh penggunaan uang digital Yang dilakukan orang-orang untuk mempermudah kegiatannya dan aktivitasnya Terima kasih Gimana? Tadi macet gak? Ya, macet banget Pagpun di sini kan, gede juga ya Pagpun di sini ya, mamalaping angkalan Itu gimana, gimana? Baik o, mag gimana? Fahid banyak juga Tapi terlamat juga, mendingan Kita tetap ketemu kekasih Oh ya, kes deh kan? Iya Ayo Masa masu, sorry Ada ini, ada orang sendiri Ya udah, sepertinya udah Sebenernya lagi kita pasang They ask you how you are You just have to say that you're fine When you're not really fine Wait a minute Kamu begitu bererti Ayo, I just can't I can't Aduh, udah udah gak bester Gak ada mikir deh, sumpah Aduh, udah gue gak bisa lanjut lagi Eh udah, udah sudah lu Mau pulang Belah Banyak kan sekarang ini dolar Ayo 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 selamat menikmati uang digital disebut juga e-money apa sih itu uang digital dan e-money? e-money adalah uang yang disimpan di dalam dunia digital uang digital atau e-money ini bisa disebut juga sebagai dompet elektronik uang biasanya digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, mentransfer, atau pula yang lainnya tetapi dengan adanya e-money kita bisa melakukan dengan suatu aplikasi mudah, cepat, dan tidak merepotkan e-commerce adalah semua kegiatan yang dilakukan jual-beli secara online kalau biasanya orang jual-beli secara di pasar atau di semacamnya itu kan jual-beli secara langsung tetapi e-commerce ini adalah jual-beli secara online yang melakukan jual-beli melalui web ataupun situs-situs tertentu dengan uang atau pembayaran yang tidak langsung tetapi bisa dengan digital seperti itu dengan adanya e-commerce ini perdagangan dan proses jual-beli ataupun pemasaran produk berubah kalau semisalnya dahulu pemasaran produk ataupun jual-beli secara langsung bisa secara tunai ataupun menerima barang nah kalau semisalnya e-commerce ini atau jual-beli online kita bisa melakukan pembayaran dengan uang digital yang tadi sudah dijelaskan dan barang tetap diterima tetapi belanjanya bisa melalui web atau situs-situs ataupun aplikasinya berikut adalah contoh penggabungan dari e-money dan e-commerce atau uang digital dan situs belanja online aduh, tega nih aduh merasa malam-malam tuh pengen jam tuh paling enak oh iya takut gede ya cinggur malam-malam tuh pengen jam tuh paginya tidak ada yang ganti ya ya elah kenapa lagi notif apa ini hah sisa 100 MB baru juga kemarin isinya nah yaudah paksa kita harus isi internet apakah pulisan masih ada apakah sudah habis kita lihat abis lagi kalau udah malam pasti kontor kotor udah pada tutup inilah cuma kita lihat curi aja deh cuma tau ada temen yang bisa batu gitu ya hah ini dia nah dia awal ini ah lumayan sempat lagi bisa ngangin kontek dulu lagi wah ada telpon nih dari rian ada apa ya halo yan ada apa ya tumben malam-malam menelpon halo ki jadi gini ki kotaku kan sebentar lagi mau habis nah terus pas aku luang isi itu tuh gak bisa pas aku cek masa pulisannya udah ikutan abis ki bisa gak kupi ya aku boleh bila tolong api tolong isin aku pulsa dong 10.000 aja bisa gak hmm kontor disini juga dapat tutup sih tapi tunggu sebentar deh aku kan ada dana nih aku bisa isi pulsa kamu lewat dana dan kebetulan tadi siang itu aku abis isi saldo dana ku gitu hah dana dana apa itu ki hah kamu belum tau yan belum memangnya aplikasi apa itu nih jadi gini dana itu adalah aplikasi yang bisa menyimpan uang kita di hp nah uang yang kita simpan itu berbentuk saldo kita bisa membeli makanan atau apapun itu hanya dengan memasukkan dana saja kita juga tidak perlu repot-repot membawa dompet saat akan pergi membeli sesuatu karena kita bisa menggunakan dana kita yang ada di hp kita gitu oh berarti industri keuangan zaman sekarang sudah meningkat ya ya betul sekali perkembangan zaman sekarang sangat canggih hampir semua kegiatan manusia menggunakan teknologi yang telah berkembang besar ya sudah kalau gitu aku isiin dulu ya pulsa nya hehehe iya ki oke deh oh iya ki ini nanti aku ganti ya setepatnya maaf nih malam-malam udah ganggu telepon-telepon gini kan pasti kamu mau tidur kan iya ya senjata aja gak apa-apa yaudah dadah dadah iya terjebek banget ya sekarang isi pulsa harian dulu pergi ke aplikasi dana beli pulsa masukkan nomornya beli jumlah kota yang akan kita beli nah ini cocoknya beli beli tunggu sebentar nah sudah sekarang tinggal kita beli tau rian deh kalau pulsa nya sudah kita beli sudah masuk belum ya hah seriusnya nih cepet banget dah coba kita cek ya bisa nah bener nah bener udah oke si aja potong 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 bete teket banget loh oh iya aku dan temanku saja sudah menggunakan dana kamu kapan hahaha oh iya nah enak mau sih lagi meneng-meneng ya nah gini enak kan nih Berantuk lagi. Berapa sih? Wah, jam segini. Tantes. Tujur aja deh. Dia pada besok terletak sih, Bu. Kita tinggal dulu ya. Maaf, aku telah menjelkan kamu. See you, berada. Aku cek dulu. Nah, itu dia perkembangan uang di masa sekarang yang banyak digunakan orang-orang. Menarik bukan? Perkembangan teknologi memanglah sangat membantu para manusia dalam mempermudah aktivitas ataupun kegiatannya. Baik, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sering-sering menghafal agar cepat fasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.